Pak, minta tolong ya, anak-anaknya Pak. Anak ini juga Pak, kasihan. Kasihan. Kita menjalani tugas Pak, karena Kota Mataram masih joram-joram, kita sayangin Bapak. Kemarin gak ada apa-apa makanya sayang. Nah itulah karena terlalu terlena, terlalu rame, ya. Dan dalam kerjasamanya Pak, jangan dipastikan diri. Kegiatan-kegiatan masyarakat kita untuk bermain layang-layang. Tapi harapan kita adalah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara kami yang kami cintai ini untuk kita bersama menjaga kesehatan kita agar selalu disiplin menggunakan masker. Terutama anak-anak ya. NTB nomor 2 nasional masih tinggi. Anak-anak terkena COVID. Sekali lagi kami... Tolong kami ingatkan yang penjaga pintu masuk, jangan hanya mengambil restribusi. Sekali lagi kami ingatkan pada pintu masuk untuk perketat bahwa diharapkan masyarakat yang memasuki area Luang Baluk untuk tetap menggunakan kesehatan kesehatan. Ya kita sama-sama bertanggung jawab. Jangan hanya mengambil restribusi lalu ada pembiaran masyarakat-masyarakat yang memasuki area Luang Baluk tidak menggunakan masker. Ya kita betul-betul berjuang agar corona terutamanya di kota Mataram ini cepat hilang. Sementara data mengatakan Mataram masih tinggi. Kasus coronanya hari semakin hari ya. Pesitif tetap ada dan bahkan diikuti dengan kematian. Ini adalah kerja kita bersama untuk memperjuangkan daerah kita agar tepat memasuki area Luang Baluk. Terima kasih Pak atas, pakai masker. Ini lagi di Luang Baluk. Terima kasih Pak Atas, pakai masker. Terima kasih. Terima kasih. Lagi sekali kami mengingatkan bahwa mari kita bersenang-senang dengan hobi kita berlayang-layang Tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan Kami tidak melarang para masyarakat Kota Mataram untuk bersenang-senang bermain layang-layang di area Loang Baluk Kami selaku pemerintah wajib hukumnya untuk mengingatkan bahwa karena Kota Mataram masih zona merah Setelah lagi Kota Mataram masih zona merah